Di tahap ini artinya Anda sudah berhasil membuat business account dan juga tribe pertama Anda. Nah di tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan marketing tools yang ada di dalam creator studio Tribelio yang akan membantu Anda untuk mengembangkan tribe Anda. Oke, cara mengaksesnya adalah pertama-tama masuk dulu ke tribe creator area. Di sini akan ada tampilan tribe Anda yang sudah Anda buat sebelumnya, lalu klik creator studio button yang ada di sini. Akan muncul tampilan creator studio seperti ini. Nah creator studio di sini adalah area yang hanya bisa diakses oleh pemilik tribe atau tribe chief yang berisi semua insight dan juga analitik tribe Anda serta marketing tools yang akan sangat membantu Anda dalam mengembangkan tribe Anda. Di tutorial kali ini saya akan bahas terlebih dahulu salah satu marketing tools yaitu automation. Pertama-tama cara mengakses automation adalah klik menu marketing yang ada di sebelah kiri sini, lalu akan muncul drop down dan klik automation. Adapun automation ini fungsinya adalah mengirim pesan selamat datang atau welcome message ke members Anda begitu mereka masuk ke dalam tribe atau Anda juga bisa pakai untuk mengirim ucapan ulang tahun ke members Anda secara otomatis. Untuk mulai membuat pesan otomatis pertama Anda, klik tombol create automated campaign yang ada di sini. Lalu akan muncul pop up seperti berikut yaitu create new automation dan automation name. Di sini ini yang akan menjadi nama automation Anda. Misalnya saya akan ketik welcome to our tribe. Lalu akan muncul pop up di mana Anda bisa memilih antara dua trigger yaitu mengirimkan pesan automation setelah member Anda masuk ke dalam tribe Anda atau ketika mereka berulang tahun. Misalnya di sini sebagai contoh saya akan memilih mengirimkan pesan ketika mereka masuk ke dalam tribe saya. Lalu klik tombol create automation. Setelah Anda klik tombol create automation maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini Anda bisa mengedit nama automation yang sudah Anda isi tadi dan juga bisa mengedit hari di mana automation itu akan terkirim. Misalnya di sini saya ingin automation ini terkirim satu hari setelah member saya join tribe. Lalu klik save. Dan di sini Anda juga bisa mengedit channel apa yang Anda akan gunakan untuk mengirim pesan otomatis ini. Misalnya email, SMS, push notif dan juga inbox. Di sini saya akan memberikan contoh email. Lalu klik save automation type. Nah setelah melengkapi semua informasi automation, klik design button untuk menulis subjek dan juga konten dari pesan otomatis Anda. Klik subjek untuk menuliskan judul dari message Anda. Misalnya selamat datang ke tribe. Lalu save. Lalu konten Anda. Di bagian email kami sudah menyediakan template-template yang bisa Anda gunakan. Setelah itu Anda bisa mengisi sesuai dengan isi konten email Anda. Misalnya di sini saya akan contohkan cepat saja. Di sini Anda bisa mengupload logo Anda, gambar Anda. Oke. Di sini misalnya selamat datang. Setelah sudah, klik save yang ada di sini. Lalu klik setup automation schedule untuk menentukan secara spesifik waktu pesan otomatis Anda akan dikirimkan. Misalnya saya memilih untuk mengirimkan pesan otomatis ini jam 10 pagi. Klik save. Lalu save untuk semuanya. Maka dengan begitu automation Anda sudah terpublish. Di sini Anda juga bisa memilih channel lain untuk mengirimkan pesan otomatis. Misalnya SMS, push notif, dan juga inbox. Bedanya hanyalah email, pemerlukan subjek, dan yang lain. Anda bisa langsung mengketik pesan Anda. Dengan itu Anda sudah selesai membuat automation Anda. Klik save kembali di sini untuk mempublish dan juga men-save semua pengaturan automation Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!